Intro 11 awak kapal selam terluka dalam insiden kapal selam tenaga nuklir USS Connecticut yang menabrak obyek bawah air di Laut Cina Selatan atau LKS pada Sabtu 2 Oktober 2021. Ada pun obyek bawah air yang ditabrak kapal selam ke La Shoe Wolf ini belum jelas diketahui. Seorang pejabat pertahanan menyebut kesebelas awak kapal mengalami luka ringan hingga menengah. Sedangkan USS Connecticut mengalami sedikit kerusakan tetapi tidak serius. Hingga kini Angkatan Laut Amerika Serikat belum mengungkap obyek bawah air yang ditabrak kapal selam ini. Namun sejumlah pengamat menyebut medan bawah air LCS dan kebisingan lalu lintas di permukaan bisa menyulitkan kinerja sensor canggih milik kapal selam. Laut Cina Selatan merupakan salah satu kawasan perairan paling sibuk di dunia. Menurut Patalano, kesibukan di permukaan air bisa mempengaruhi sensor atau penggunaan sensor oleh operator. Fakta kapal selam nuklir Armika Serikat tabrak benda di LCS melukai pelaut. Di samping itu, LCS memang medan tersulit buat kapal selam. Mantan Kapten Angkatan Laut Amerika Serikat dan mantan Direktur Operasi Pusat Intelijen Gabungan Komando Amerika Serikat. Di Pacific atau US Pacific Common, Kurt Custer berkata area LCS mempunyai lingkungan akustik yang sangat buruk. Ambien noise dari arus yang lewat di antara pula-pula dan kondisi air yang tidak konsisten mempengaruhi penerimaan akustik sonar. Perairan dan dasar laut di LCS kerap berubah dalam waktu lambat tapi tidak bisa dihindari. Terima kasih telah menonton!